Komisi Penyiaran Indonesia daerah Kalimantan Barat melakukan pemantauan pada kualitas siaran sejumlah televisi dan radio selama setahun terakhir. Hasilnya tidak sedikit televisi yang melanggar pedauman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS. Pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah etika perlindungan anak dan perilaku kekerasan. Untuk menindaklanjuti hal ini, KPID pun telah mengeluarkan surat teguran kepada stasiun televisi yang bersangkutan. Ya belasan lah, belasan TV jaringan atau TV nasional yang ada di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat ini. Memang kalau komitmen dari LP atau lembaga penyiaran yang 10% itu kan memang tidak terpenuhi secara hitungan atau secara persentase ya. Tapi tetap kita akan selalu ingatkan dan ini adalah salah satu cara kami mengingatkan mereka. Akademisi Universitas Tanjung Pura Pontianak Nethi Herawati yang hadir dalam acara ini menyoroti kualitas tayangan televisi. Nethi menyarankan lembaga penyiaran lebih kreatif menghadirkan tayangan yang edukatif. Selain itu juga memang kreativitas, kreativitas mungkin pekerja persnya itu memang perlu ditingkatkan gitu. Sehingga kita bisa lihat perbandingan gitu. Siaran-siaran televisi nasional itu begitu digemari, bagus. Jadi mungkin dari aspek teknis misalnya seperti kualitas gambar dan sebagainya juga itu perlu diperhatikan gitu. Jadi menurut saya sih, jadi TV lokal ini memang punya tantangan untuk mengangkat ke lokalan kita itu untuk menjadi salah satu daya tarik dari TV lokal. Demi meningkatkan mutu siaran, dalam waktu dekat KPID Kalbar akan menggelar sekolah P3SPS untuk insan penyiaran di Kalimantan Barat. Edukasi ini bertujuan meminimalisasi pelanggaran serta menghasilkan program yang lebih inovatif dan berkualitas. Bagus Suhanda, Kompas TV Pontianak